Masih informasi banjir, pemirsa intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan ribuan rumah di empat kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai terendam banjir. Banjir terparah berada di kecamatan Seirampah dengan kedalaman sekitar 1 meter. Intensitas curah hujan yang tinggi serta banjir kiriman dari hulu mengibatkan sungai Bedagai meluap. Akibatnya, empat kecamatan yakni kecamatan Tebing Tinggi, Seibamban, Serampah, dan kecamatan Tanjung Beringin dilanda banjir. Lebih kurang 4.300 kepala keluarga atau 15.200 jiwa terdampak banjir. Menurut keterangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Fritz Uweki Prapanca Damani mengatakan, wilayah paling terdampak berada di kecamatan Serampah dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir diakibatkan curah hujan yang tinggi dan meluapnya sungai Bedagai, menyebabkan banjir kembali meluas ke sejumlah wilayah. Pemkap Serdang Bedagai telah menyiapkan tenda darurat tambahan dan sembako bagi warga yang tinggal di Posko. Polres Serdang Bedagai juga menyeluruhkan bantuan beras kepada warga, serta menyediakan perahu karet untuk membantu warga yang terdampak banjir. Berapa kecamatan yang terdampak banjir, Pak? Data sementara ada 4 kecamatan, itu kecamatan Bamban, kecamatan Tebing, kecamatan Rampah, dan kecamatan Panjung Beringin. Yang terdampak kita ada lebih kurang 4.300 kakak dan itu sekitar 15.200 jiwa yang terdampak banjir. Yang terdampak banjir itu ada di kecamatan Rampah. Ketinggian air lebih kurang sepinggang orang dewasa. Pemkap Serdang Bedagai menghimbau kepada warga yang terdampak banjir agar mengungsi ke Posko-Posko yang sudah disiapkan. Jika tempat tinggal mereka sudah tidak layak lagi untuk ditempati karena banjir. Tim kesehatan juga telah disiapkan untuk mengecek kesehatan warga yang terdampak banjir. Abdul Mali melaporkan dari Serdang Bedagai untuk Eterna TV.